Pada para penghafal Qur'an, pada saat menghafal dan hafalannya tidak masuk-masuk, dan dia pusing. Kau tahu atau betul masuk, pusing. Kira-kira dia kenapa ya Ustadz? Ya tanyakan pada dia. Ini kan karena Anda yang tahu, ini kan cuma dua, kalau bukan Anda, teman Anda. Kalau Anda pusing, Anda pusing kenapa? Saya tanya. Kalau teman Anda yang pusing, ya tanya sama dia gitu kan. Kalau penyebabnya non-teknis seperti apa yang terkait dengan sebab-sebab sulitnya masuk kemudian, hafalan ke dalam benak kita, maka ada beberapa kondisi. Pertama, menghafal dalam keadaan banyak fikiran. Ya, karena itu, tidak dianjurkan. Semua para pakar Al-Quran mengatakan dengan kalimat yang sama, tidak dianjurkan. Bagi seorang penghafal Qur'an, menghafal dalam keadaan banyak fikiran. Sehingga untuk memasukkan Al-Quran ke dalam kepalanya, ke dalam jiwanya, itu terhambat dengan banyaknya fikiran-fikiran yang sedang kemudian dia fikirkan. Jadi kalau sedang gelisah, sedang banyak masalah, sedang ada persoalan, tiba-tiba ikut misalnya karantina Al-Quran, atau ada kewajiban untuk menghafal. Maka saran para ulama, tenangkan dulu sebelum Anda memulai hafalan. Tenang dulu, kemudian masuk ke kaedah-kaedah menenangkan diri, di situ ada zikir dulu, di situ ada berdoa dulu, ya di situ kemudian meminta pertolongan kepada Allah, jalan dulu sebentar, lihat suasana tenang. Kalau sudah merasa nyaman, merasa tenang, baru kemudian Anda boleh menghafal Qur'an. Yang kedua, maaf, niat, perbaiki niat. Lakukan semua hafalan itu karena Allah, sehingga tidak menjadi beban ketika Anda menghafal. Ringan saja, terserah Allah mau dikasih berapa. Makanya Nabi pun, se-level Nabi Muhammad SAW, ketika beliau akan mulai menghafal, itu oleh Allah diberikan rumus untuk mengentaskan semua kesulitan hafalan. Bagaimana rumusnya? Perhatikan kalimatnya. Ketika kalimat pertama diturunkan kepada Nabi, untuk kemudian Nabi bacakan, ikhra, di Gua Hira itu, di Jabal Nur Gunung Cahaya, ikhra, baca. Apa jawab Nabi? Ma'ana bi'kari, saya gak bisa baca. Jawabannya gak bisa. Padahal saat itu, Nabi sedang tidak pusing. Ya. Gak bisa baca. Ikhra kedua, ma'ana bi'kari, saya gak bisa baca. Ikhra yang ketiga, baca. Ma'ana bi'kari, lantas dipeluk oleh Malaikat Jibril, perhatikan, perhatikan dengan sempurna kalimatnya. Maka dibacakanlah, ikhra, Bismi Rabbika Lathih Khalaq. Ya Muhammad, s.a.w. Bacalah, mulai baca, ikuti bacaan ini, hafalkan ini, lakukan Bismi Rabbika Lathih Khalaq. Lakukan karena Lathih Khalaq. Bismi Rabbika Lathih Khalaq. Yang menciptakan kamu saja, itu begitu mudah. Penciptaan itu begitu rumit dibandingkan dengan membuat kamu bisa membaca. Membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Itu lebih rumit mencipta manusia. Tapi menciptakun begitu mudah bagi Allah, apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Kalau engkau jadikan semuanya karena Allah, Bismi Rabbika, karena Allah yang merawatmu. Karena Allah yang memberikan kemampuan kepadamu. Karena Allah yang memudahkanmu. Jangankan engkau belajar, tak belajar pun, tak ada guru pun, tak ada sekolah pun, seperti engkau sekarang ini, engkau tidak punya guru mengajarkan membaca, engkau tidak pernah sekolah, engkau tidak pernah talaki, maka Allah akan jadikan mudah seperti Allah mudah menciptakanmu. Syaratnya apa? Bismi Rabbika, karena Allah. Nah ini banyak penghafal Quran sekarang ini, sebagian di antara mereka, ini menjadikan niat itu bercampur. Siapa yang pengen jadi Hafid? Boleh angkat tangan. Yang pengen jadi Hafid? Langsung ganti nama. Dari Asef jadi Hafid. Dari Joni jadi Hafid. Dari Stephen jadi Hafid. Ganti aja, itu lebih cepat. Terserah. Mau Allah kasih berapa pun gak ada masalah. Tuntutan itu yang seringkali membebani ketika menghafal. Hafid, 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 Hafid. Masya Allah akhi, sudah hafal? Sudah jadi Hafid belum? Alhamdulillah. Berapa sekarang? Nah, jadi tuntutan untuk menghafal itu kembalikan kepada Allah. Terserah Allah makasih berapa? Yang penting kerjakan karena Allah, sehingga hafalan gak ada beban. Ya, takutkannya jangan nikmati. Baca, baca, baca. Mau dikasih jus pertama? Alhamdulillah. Masuk jus kedua? Alhamdulillah. Ini penting saya sampaikan karena ini kasus yang terjadi dalam peserta karantina. Dia ada peserta karantina. Di awal itu, kami kemarin ada angkatan pertama karantina. Tiba-tiba si anak ini susah. Sepekan jus pertama itu sulit. Baca susah, menghafal sulitannya gak masuk-masuk. Nah, kemudian kita coba bertanya, Kenapa? Ya, Ustaz doakan saya jadi Hafid, Ya, langsung ganti nama aja jadi Hafid. Gak usah ikut karantina. Lakukan semua karena Allah. Allah pasti akan bukakan. Jangan jadi beban. Saya seakan-akan kamu itu dikejar menjadi beban. Capek disimpan. Quran itu nikmat. Dan Allah itu senang dengan hamba yang menikmati ibadahnya. Sehingga tidak terpaksa mengerjakan. La ikrah hafid din. Gak ada paksaan dalam ad-din. Gak ada paksaan dalam ibadah. Ad-din itu kan Islam. Inna dina inda allahil Islam. Islam itu turunannya ibadah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, baca Quran, haji, dan seterusnya. Itu Islam. Dan Allah senang dengan orang-orang yang ibadah tanpa terpaksa. Nikmat gitu ibadahnya itu. Karena itu ketika Anda menikmati itu, Allah akan berikan kemaksimalannya. Maka apa yang terjadi? Setelah dia kemudian tenangkan dirinya, lakukan semua karena Allah. Gak ada beban dalam dirinya. Allahu akbar. Setelah peristiwa itu, pekan yang kedua nyusul. Dua jus, tiga jus, pas jus. Tiba-tiba sepuluh jus aja. Terakhir saya tinggal mau ke Mekah, sudah dua puluh jus. Yang pekan pertama satu jus itu gak masuk-masuk. Susah. Pekan kedua nyambung. Lima jus, enam jus. Pekan ketiga, dua belas jus. Tiga belas, empat belas jus. Pekan keempat, dua belas jus. Nyambung, nyambung, nyambung. Saya pulang ke sini udah gak ada. Ternyata udah tiga puluh jus. Masya Allah. Ya sudah pamit didanyi dulu. Karena harus segera kembali untuk sekolah. Anak sembilan tahun. Anda bayangkan. Anak sembilan tahun. Ikut karantina. Ya, ibunya pengen jadi hafizho. Ininya pengen tekanan kuat. Ditenangkan, masuk kembali lagi. Ketiga, ini yang klasik. Maksiat. Maksiat. Atau ada yang haram yang masuk ke dalam diri dia. Hati-hati. Ini seperti ini teman-teman. Ini ada tempat tisu. Ini kebuka nih. Saya contohkan pakai tisu. Biasanya saya pakai air minum. Cuma subuh ini gak ada air minum. Contoh, contoh. Contoh aja. Dan itu gak usah pakai pertanyaan. Dipahami aja. Ini kan tisu nih. Ini lubang kan. Nah, kalau ini masih ada lubangnya. Terbuka seperti ini. Ini benda apapun yang kira-kira cukup ini bisa masuk. Masukkan spidol. Masukkan uang. Masukkan koin. Cukup saja. Tapi kalau ini sudah tersekat. Sekatnya ada yang ringan. Seperti tisu sendiri. Seperti ini. Ya, saya tutup ya. Misal begini. Kita tutup seperti ini. Nah. Maka sekat seperti ini. Ini menghambat benda lain masuk. Walaupun mungkin bisa masuk. Dipaksakan. Kalau masih ringan. Seperti ini masuk juga. Agak keras lagi misalnya. Nah, kertas. Ya. Tapi agak lumayan. Tapi yang lebih repot adalah. Ketika benda penutupnya semakin kencang. Semakin keras. Semakin tebal. Semakin keras. Apalagi kemudian sama bendanya dengan tutup tisunya. Dengan tempat tisunya. Maka benda yang dimasukkan pun tidak akan pernah masuk. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Nah, itulah maksiat. Seperti yang dilukiskan oleh Nabi SAW. Dan dirangkum oleh Imam Muslim. Jika seseorang berbuat maksiat dalam hidupnya. Maka ada nakta saudah namanya. Titik hitam. Noda hitam. Semakin banyak dikerjakan. 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 Maka mulai akan menutup kemudian sumber cahayanya. Sehingga semakin keras, semakin keras, semakin keras. Menghambatlah semua nilai kebaikan masuk ke dalam jiwanya. Sulit. Begitu masuk, mentah lagi. Begitu masuk, mentah lagi. Apalagi kalau yang haram masuk ke dalam dirinya. Sudah. Kalau yang haram masuk, beredar dengan darah. Kemudian nyambung jadi daging. Masuk ke telinga. Wafi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Ya, masuk kemudian ke dalam mata. Awas hati-hati. Wa anda absarihim gishawah. Di matanya ada penutup. Masuk ke hati fi kulubihim marab. Dalam hatinya ada penyakit. Nutup. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Gishawah. Ke hati ada penutup. Ke telinga ada penutup. Kemata ada penutup. Nah, ketika dia belum bebas dari maksiat. Itu yang kadang-kadang sulit kemudian untuk memulai. Maka buka dulu semua itu. Buka pintu maksiatnya. Buka kemudian yang haram-haramnya. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Dengan apa? Taubat. Tubuh ilallahi taubatan nasuhah. Taubat dulu. Buka dulu penutup ini. Buka. Buka penutupnya. Buka, 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 buka. Makanya banyak orang saat menghafal Quran. Itu treatment pertamanya. Saat mulai menghafal. Tidak langsung menghafal. Ya, coba istighfar dulu. Berdoa dulu. Ikhlaskan niat dulu. Bangun kemistri antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah merasakan nikmat, nyaman. Nanti ada perasaan tersendiri dalam jiwa kita. Akan ada rasa itu. Ketenangan itu ada. Kenikmatan mulai ada. Begitu menghafal, terjadilah percepatan-percepatan kemudian hari. Bahkan ada sebagian ulama yang mengambil kemudian isyarat di Quran surah ke-75 ayat 16-18 paling kanan sebelah bawah. Jadi disitu di treatment dengan taqwa dulu. Peningkatan taqwa, 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 taqwa. Sebelum menghafal latihan sholat dulu. Sholatnya dibanyakin dulu. Istighfarnya dibanyakin. Doanya dibanyakin. Setelah merasa dekat dengan Allah, baru dia memulai. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tingkat kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Kata Nabi, saya orang paling taqwa. Ya, sholatnya tak terlukiskan. Doanya, kedekatannya, menjauhi maksiat, segala rupanya. Makanya ketika menghafal Quran, Allah tidak ingin memberikan beban kepada Nabi. Apa yang terjadi? Muhammad SAW, kamu tidak usah tergesa-gesa mengucapkan bacaan Quran itu untuk cepat menghafalkannya. Nah, ini isyarat dari Allah penghafal Quran itu ketika ingin cepat menghafal. Itu biasanya cepat diucapkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus masuk. Alif. Penghafal pertama itu begitu. Ingin cepat, ingin cepat, ingin cepat. Tapi ada orang-orang yang nikah hendaki oleh Allah, gak usah cepat-cepat. Kamu dengerin aja bacaan sekali. Atau kamu bacakan sekali. Dari bacaan itu saya akan tanamkan itu semua dalam jiwamu. Seketika, sekali baca langsung masuk ke jiwanya. Sekali baca langsung hafal. Biarkan kami yang akan menghimpun Quran itu dalam jiwamu. Maka jika telah kami bimbing bacaannya. Kami bacakan kepadamu, maka ikuti bacaannya itu. Kalau yang levelnya Nabi Muhammad SAW dulu, Malaikat Jibril bacakan, langsung ketika dibacakan, ditanamkan di dalam jiwa Nabi. Kalau kita sekarang bukan malaikat yang bacakan. Kita yang bisa baca, guru kita yang bacakan, atau ada muratal kita dengarkan. Kalau Anda semakin dekat dengan Allah, semakin takwa tinggi tingkat ketakuan Anda. Allahu Akbar. Bahkan sekali dibacakan, terjadilah kemudian bacaan itu sampai ke jiwa Anda. Ganti ulang. Makanya anak-anak kecil itu yang bersih-bersih jiwanya. Yang gak banyak maksiat itu. Itu Masya Allah. Penemuan terbaru sekarang, itu di-treatment dengan mendengarkan bacaan-bacaan Quran. Itu seketika bisa hafal. Bahkan sekarang anak baru lahir itu, baru lahir misalnya, itu kalau ingin cepat hafal Quran, bisa kemudian Anda bikin formula seperti ini. Formulasinya. 30 juz. Diperdengarkan ini setiap bulannya, satu juz. Satu juz. Setiap bulan. Satu bulan. Dan berurut ya, jangan diacak. Berurut. Dimulai dari depan. Nah, jadi berurutan. Jadi, kalau dalam suguhan itu, ada airnya, setelah itu ada makanannya, ada tisu-nya, nah itu urutan. Urutan. Ini misalnya, Al-Fatihah, sampai dengan Al-Baqarah, ayat 141. Juz 2-nya, 142 sampai 253. Terus dan seterusnya. Juz 1, satu bulan. Bulan kedua, juz yang kedua. Bulan ketiga, juz yang ketiga. Bulan ketiga puluh, juz yang keberapa? 30. Ketika anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar Al-Quran 30 juz. Bukankah 30 bulan itu, dua tahun setengah? Ya kan? Satu tahun, 12 bulan. Dua tahun, 24 bulan. Enam bulan, setengah tahun. Berarti anak ini sudah dua setengah tahun. Dua setengah tahun, dia sudah mendengar 30 juz. Dan indra yang berfungsi pertama kali di anak itu, anak baru lahir, yang pertama kali berfungsi dengan baik pendengarannya. Makanya ketika dia banyak mendengar, banyak mendengar, banyak mendengar, mulai dua tahun setengah, karena itu bisa bicara. Apa yang dia bicarakan? Yang banyak dia dengarkan. Diketika dia banyak mendengar, mama, 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 yang keluar di lisannya pertama kali, mama. Dia enggak lihat, fokus penglihatan itu enggak utama pada anak yang baru lahir. Nanti belakangan baru terbuka, baru melihat, dan sebagainya. Bahkan kalau yang dilihat dengan yang didengar tidak sama, fokusnya yang akan diikuti pendengarannya. Misal, bapaknya datang, mamanya bilang, mama, 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 itu kan? Bapaknya diam aja, mama, mama, itu begitu bisa bicara, papanya dipanggil mama, mama, gitu. Karena pendengaran yang paling utama bagi dia. Karena itu ketika banyak diperdengarkan, dengarkan, dengarkan, dua tahun setengah, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya, di jiwa anak itu. Dan dia masih bersih. Sepanjang bapak ibunya gak bermaksiat. Ya, cari sesuatu, bermaksiat, masuk dimakan ibunya, keluar di asinya, asih maksiat, masuk ke dalam dirinya. Itu penghambat juga. Sepanjang semuanya baik, sepanjang semuanya bersih, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya sebanyak 30 jus. Tinggal di treatment aja. Begitu dibacakan kepadanya, sudah ada. Bacakan kepadanya, sudah ada. Para pakar Quran sepakat, anak itu hanya butuh setengah tahun, enam bulan, untuk menjadi penghafal Quran 30 jus secara mutkin. Jadi usia tiga tahun, dia sudah hafal Quran 30 jus. Tuh, salah satunya. Ini diterapkan gulah bahkan pada Fajar dulu ya, anak yang terkenal lumpuh otak itu. Ya, kemudian ketika lahir, dikasih asih, setiap diberikan asih, bacakan satu jus ayahnya. Bacakan satu jus, bacakan satu jus. Begitu dia bisa bicara, yang keluar pertama di lisannya Al-Quran. Di undang ustaz-ustaz, mengecek, 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 dilihat ternyata dalam empat tahun itu, dia sudah hafal 30 jus sempurna. Terakhir kami ketemu, sedang menghafalkan terjemah, masuk ke tafsir. Dihapalkan, bayangkan. Itu barakah Al-Quran. Kalau sudah hafal Quran, itu yang lain-lain jadi mudah. Jadi mudah, jadi mudah. La tuhardik dihilisanakali ta'jalavi, inna alaina jama'hu wa Qur'ana, fa'idha qaradahu fatta'i'a Qur'ana. Jadi kalau sedang pusing, tolong teman-teman, tenangkan dulu, ya jauhkan dulu sebab-sebab tadi, dan coba dilihat apa penyebabnya. Apakah dunia, apakah maksiat, ataukah ada yang haram masuk ke dalam jiwa anda, atau ada hal-hal lain yang kemudian bisa diperbaiki. Kalaupun bermaksiat, apakah bisa menghafal Quran? Bisa. Walaupun masuknya lambat, misalnya, lambat, 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 masuk, bisa saja dihafid. 30 jus sempurna bisa. Cuma nanti kualitas hafalannya, tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Maka itu dibagi tiga oleh Al-Quran sendiri, para penghafal Quran. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir, ayat ke-32, paling kiri sebelah atas. Ya, Kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Cuma sayang, nanti diantara mereka ada yang tidak konsisten. Satu, ada penghafal Quran, setelah hafal dia zolim pada dirinya. Zolim itu menempatkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Saya katakan tadi, ini ada gelas, nanti ada gayung. Gelas untuk menampung air, minum. Gayung, menampung air, buat mandi. Baik, ada orang zolim, mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Ya, gitulah kurang lebih. Zolim dia. Baik ya. Ya. Belakang nanya, enak, enak. Baik. Jelas ya. Ya dia minum pakai gayung, kemudian mandi pakai gelas. Itu zolim namanya, menempatkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Baik, sama anda pun zolim, anda laki-laki, maka jadi laki-laki. Perempuan, jadi perempuan. Ketika seorang laki-laki bersikap seperti perempuan, dia zolim, menempatkan tubuh laki-laki. Ya, bukan pada tempatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa nama? Ah, Asef. Ya udah, Asef aja. Ya. Tanamalikum. Alhamdulillah. Siapa nama? Nia. Ya sudah. Ya. Tanamalikum. Siapa namanya? Nia pak. Siapa? Nia. Nama lengkap? Korniyadi. Itu zolim namanya. Dan gak usah banyak alasan. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan pak. Laki-laki perempuan? Perempuan pak. Kok laki-laki? Saya perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Udah, laki-laki ya laki-laki aja. Sama, anda hafal Quran, hafal kuluhullah wahad, hafal misalnya surat At-Takathur, hafal Al-Kari'ah, tapi tidak mengamalkan isinya. Katanya kuluhullah wahad, anda hafal. Allah itu Esa, Tuhan satu-satunya. Tapi dalam periaku sehari-hari, anda bahkan mengatakan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Orang itu zolim. Hafal kuluhullah, tapi tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya. Hafal ayat, wa'ilu lilmukadhibin celaka, para pendusta, dia sendiri berdusta. Hafal ayat, larangan untuk mencela, dia sendiri mencela. Hafal ayat, larangan gosip, layak tebakdu kumbakdu, dia sendiri gosip. Hafal ayat, larangan korupsi, dia sendiri korupsi. Hafal ayat, larangan untuk berselisih, dia sendiri berselisih. Nah itu zolim namanya. Maka itu, kenapa orang-orang kemudian ada yang hafal Quran tapi zolim, boleh jadi ada sebab-sebab sebelum dia menghafal yang belum dia tuntaskan terlebih dahulu. Jelas ya? Baik.